Para DKPP dan Arief Yohamar, judul, Petaka Pulau Hitam. Penulis, Titus Artemius, Chapter 10 Panca, hentikan. Pia berteriak pada panca yang terus saja mengamuk membabi buta. Sosok perempuan yang tak kasat mata itu memandang ke arah Pia. Entah mengapa tiba-tiba saja wajahnya berubah, sosok itu kemudian memudar hilang dari pandangan panca. Pemuda itu jatuh terduduk, menangis. Pia yang berjalan mendekatinya, segera saja memeluk panca. Apa yang terjadi padamu, panca? Apa yang membuatmu bertingkah aneh seperti itu? Panca menangis terguguk dalam pelukan Pia. Perlahan, dengan nafas yang masih tersengal dan juga isak tangis yang sesekali masih terdengar, panca menceritakan semuanya pada Pia, sahabatnya. Alangkah terkejutnya Pia demi mendengar apa yang diceritakan panca. Gadis itu mencoba mengerti semua cerita panca, dan menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi pada Andra juga gambaran-gambaran kejadian masa lampau yang dia dapatkan. Mihil Pia masih saja tak mampu mendapat benang merah dari semua peristiwa yang terjadi. Dengan penuh kesabaran juga pengertian, Pia mengajak panca untuk kembali ke tenda. Panca menurut saja ketika Pia mengajak dirinya. Suasana malam semakin terasa mencekam. Ketiga anak muda, panca, ayu, dan Pia terlihat meringkuk dalam diam, larut dalam badai pikiran yang menguasai benak mereka. Pia terlihat gelisah dalam tidurnya, gadis itu bermimpi. Dalam mimpinya dia merasa berada di dalam gedung di dekat hutan pohon kelapa. Senyap, hutan itu seolah lorong gelap tak berujung. Bayangan pohon-pohon besar serupa raksasa dengan jemari terulur yang siap meremas semua yang ada di dekatnya. Suara burung malam yang berkauk-kauk menambah seramnya suasana. Terlihat sebuah mobil melaju menembus gelapnya malam. Pulau hitam nampak ramai dan penuh kesibukan. Terlihat dalam mimpi Pia, gadis yang bernama Nadia berada di dalam mobil tersebut. Begitu juga dengan ayahnya. Beberapa kali dia mengerang manakala kepalanya terantuk dinding mobil. Lamat-lamat pandangannya berkunang-kunang. Nadia dan ayahnya merasakan penderitaan yang tak jauh berbeda. Kegetiran itu masih ditambah dengan bayang kematian yang setiap saat bisa terjadi. Nadia terus menangis, baju yang dia kenakan awut-autan. Sebagian sisi kainnya bahkan sudah tersingkap, memperlihatkan kulitnya yang terbuka. Salah seorang lelaki berpakaian tentara menyalakan sebatang rokok dan asap pekatnya memenuhi kabin. Nadia merasa semakin tersiksa dalam kepengapan. Bau tak sedap menyeruak muncul tiap kali asap rokok berembus, membuat Nadia merasa mual. Mobil berhenti mendadak, membuat tubuh gadis itu saling berdesakan dengan ayahnya. Lelaki-lelaki yang berpakaian tentara terlihat tertawa terbahak-bahak melihat keadaan Nadia dan ayahnya. Nadia hanya mampu pasrah saat salah satu pria menyentuh pipinya dengan kasar. Rasa muak dalam dada Nadia semakin menjadi-jadi, saat lelaki itu menaikkan paksa ujung bawah baju yang dikenakannya. Tersingkaplah pemandangan yang terlihat menggoda di bawah keremangan lampu kabin. Lelaki itu sengaja berlama-lama melakukan aksinya. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan dengan merabah semua bagian tubuh Nadia yang terbuka. Nadia meratap dalam hati, baginya lebih baik mati daripada menjadi korban nafsu bejat lelaki menjijikkan tersebut. Sorot lampu yang terang benderang memecah kegelapan malam. Mobil itu berhenti di depan gedung yang merupakan satu-satunya bangunan di Pulau Hitam. Lelaki-lelaki itu bergegas membuka pintu mobil dan turun. Beberapa laki-laki menyeret keluar secara paksa Nadia, dan ayahnya. Mereka bergerak dalam sunyi, menggendong gadis yang tak berdaya itu ke dalam gedung. Salah seorang lelaki tertawa mendengar Nadia yang merinti dan menjerit kesakitan. Sesampainya di dalam, mereka menurunkan tubuh Nadia dan membiarkannya menelungkup di lantai begitu saja. Lampu penerangan dinyalakan oleh lelaki yang tadi menggendong Nadia. Suasana berubah lebih terang di dalam gedung. Nadia dan ayahnya tergeletak tak berdaya di lantai. Sementara dari arah belakang, terdengar sedikit keributan ketika beberapa lelaki yang baru datang terdengar berteriak. Jalan, dasar lemah, beruntung kau tidak aku jadikan santapan hiu di tengah lautan. Terlihat seorang lelaki diseret keluar dari mobil secara paksa pula. Nadia menajamkan pandangan, mencoba mencari kejelasan dari sosok yang dilihatnya. Gadis itu terkejut, sosok yang kian mendekat itu salah satunya adalah seorang pemuda yang dikenalnya. Nadia sampai meneteskan air mata. Nadia merasa sedih saat melihat kondisi pemuda yang lebih parah dari dirinya. Pemuda itu terjerembab di hadapan Nadia karena seorang lelaki menendang pantatnya. Tak ayal, darah segar mengucur dari kening yang beradu dengan lantai beton. Nadia menatap pemuda itu dengan berurai air mata. Dari satu ruangan yang ada di dalam gedung, keluarlah beberapa sosok lelaki. Mereka semua berpakaian sama, pakaian prajurit. Suara tawa sahut menyahut di tengah kehaningan. Tak berapa lama, sekitar sepuluhan lelaki berpakaian hijau-hijau telah mengelilingi mereka. Kerumunan itu tersibak tatkala seorang lelaki gagah berjalan di antara mereka dengan menenteng tongkat besi. Semua kepala tertunduk, tak ada yang berani menatap wajah lelaki tua itu. Arjo, Pardi, buka ikatan gadis itu, bawa dia ke kamarku. Lelaki itu menunjuk dua orang untuk membuka ikatan Nadia. Dua orang lelaki kemudian dengan sigap membuka ikatan Nadia, lalu membawanya paksa ke dalam kamar. Nadia terlihat ketakutan, bahkan dia meratap dan memohon agar dirinya dilepaskan. Lelaki yang sepertinya adalah komandan pasukan itu mendekati dan mengelilingi Nadia. Tongkat dalam genggamannya perlahan terangkat dan menyebabkan rambut panjang gadis itu. Maka terlihatlah leher jengjang dengan kulitnya yang putih mulus. Nadia berkidik takut, gadis itu terus saja menangis dan memohon agar dilepaskan dari tempat itu. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamar. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton!